Intro Kalau selotaran yang enggak, sempurna yang tertentu Dan ini bagian daripada reposisinya UNPAD UNPAD itu kalau dikeluar sebetulnya tokoh lainnya apa? Sekarang orang keluar itu mengunjungi UNPAD, kok kalau UNPAD itu satu Tokoh hukum, ada banyak tokoh-tokoh hukum di masyarakat Apalagi pemerintahan atau di publik dari UNPAD Seperti Prof. Notar Husmar Maja, banyak lah Prof. Ramli dan lain sebagainya Juga kedokteran, kedokteran ini salah satu top of man-nya masyarakat bernama 4 Nah sekarang juga makin banyak lagi, tapi kalau kita lihat justru paling banyak Vipom sekarang Banyak lagi, nah tentunya kita tidak semuanya fakultas semua keilmuan kita akan jadi nomor satu Tetapi akan ada fokus-fokus Nah dalam konteks nanti fokus, kita juga bicara, nanti Pak Hector mungkin bicara juga dengan Vipom Praktor Bagaimana memposisikan umpan itu lebih banyak spesiesnya kemana Nah dalam konteks itu mungkin kita, karena posisinya nanti sudah jelas Salah satunya tentunya adalah dari sisi pembiayaan bagi mahasiswa Nah tentunya kalau masyarakat maunya gratis Tapi kita tahu, kalau gratis-gratis semua, siapa yang menyediakan infrastruktur, siapa yang menyediakan dosen Kita kan juga ingin dosennya berkualitas, kalau perlu posisinya dosen di umpan itu dosen yang dibahat paling mahal diantara perguruan tinggi Untuk memastikan bahwa kita punya kualitas Jadi kalau pertanyaannya mengenai, nanti apa namanya, lain atau tidak, bahkan gratis atau apa, jawabannya sementara itu Pokoknya ini kita berkualitas, bukan hanya angka, tetapi kualitas Terima kasih mas Pak Aja, berikan dua berita antara pak Kira-kira apa yang menjadi tibat utama bapak dan tantangan bapak-bapak dengan menjabatnya sebagi lagi sekali Amara terhadap ini Terus, kedua, ini pertanyaan di luar konteks pak, ketika ada di teman-teman lain juga Perkembangan ini pak, kemudian kira-kira situ-situ stadikal dan sekarang yang lagi rame LGBT Yang terakhir mungkin perkembangan soal ini pak, kemudian kira-kira seperti apa Apakah dari Kominfo, Kominfo sudah menyiapkan program-program selanjutnya seperti apa Terima kasih Baik, yang satu dulu mengenai Majuswali Amanat tentunya bukan hanya saya sendiri tetapi dengan 16 rekam kami yang di Majuswali Amanat Tugas saya yang pertama adalah fokus bagaimana menyukseskan aliaset dari pemerintah kepada umpan Itu dulu, kalau itu sudah jelas kita bisa bergerak dengan resursus apa ke depannya Antara lain, tapi bukan hanya satu-satu aliaset Nanti kita juga bicara mengenai kembali reposisi daripada umpan ini sendiri di dunia pendidikan seperti apa Baik, dan juga reposisi perannya di masyarakat langsung Itu yang akan menjadi fokus dari 3 dari Majuswali Amanat Dan akan bersama-sama dibahas dengan rektor maupun dengan senat akademik Nah ini mohon izinnya nih, luar ini gak apa-apa pak ya Netflix Netflix, sebetulnya kita melihatnya bukan hanya Netflix pak, kita melihatnya istilahnya PSS PSS itu penjelenggaraan sistem elektronik Jadi bukan hanya Netflix saja, Netflix itu kan bukan film Kalau bukan film, dari luarnya itu kan bisa Nah, intinya adalah, kalau Netflix itu tidak ada satu aturan pun di Indonesia, undang-undang katakan ya Undang-undang BP dan Promenet yang sangat lengkap untuk mewadahi, meregulasi model Netflix ini Netflix itu kan film, ada penerang film, ada PP nya Tetapi di film itu ada yang namanya sensor Sensor itu kita tahu loh, baga sensor film Dan proses bisnisnya adalah sensor di depan Bayangkan, ini ada jutaan film, mau disensor di depan, gimana caranya Jadi tidak ada yang itu semua Nah, yang penting adalah Satu Siapapun yang penjelenggaraan PSS nantinya, itu harus BUT Badan rusak tetap Sehingga ada level playing field Dengan penyelenggaraan dari Indonesia Ya kalau mereka bayar pajak, sama-sama bayar pajak gitu loh Bayar rupiah, ya rupiah Kalau sekarang kan kalau dibuka PSS tanpa ada BUT Mereka bisa saja chargingnya dalam bentuk falas Dan ini kan tentunya keluar dari sistem monitor kita Secara makro, nasional Itu harus kita kembalikan menjadi BUT Kemudian mengenai sensornya ini Kembali tidak bisa di sensor di depan Saya sudah bicara dengan Pak Anies Sebagai Menteri yang menggunakan film dan juga Menteri Keuangan Nanti Pak Anies akan bantu Apakah nanti model sensornya Ini belum dipastikan Tetapi salah satu opsinya adalah Sensor itu self-sensor Seperti di penyiaran Kita kan nonton televisi Itu kan nggak di sensor juga satu-satu filmnya Tetapi ada namanya P3 SPS Perdoman penyiaran yang dilakukan oleh KPI Jadi kalau misalkan isinya tidak sesuai Tidak sesuai dengan norma kehidupan Apakah itu berkaitan dengan Konografi, Charter Buse, dan lain-lain Baru disemprit gitu loh Karena kalau tidak Kita tidak bisa Segera mungkin Memberikan manfaat ini kepada masyarakat Kecuali kalau masyarakat mengatakan Memang Netflix nggak mau ya sudah Kalau harus membuatnya nggak blok air selesai Jadi kalau masyarakat yang meningkat Memberi nilai tambah kepada masyarakat Pemerintah harus cari jalan Dan teknologi demikian itu selalu Datang itu Selalu apa namanya ya Disrat Regulasi Nggak apa-apa Yang penting pemerintahnya tidak panikan gitu Dan kita cepat respon Jangan juga Unang-unang bisa, unang-unang bisa Padahal masyarakat membutuhkan Nggak boleh Pemerintah harus berpikir bagaimana Government has to create their brains ya Bagaimana menyiasati ini Yang penting nomor satu Apakah masyarakat Membutuhkan dia? Apakah memberi nilai tambah buat masyarakat? Tidak Kalau dia Ya dicari jalannya gitu Nah ini kaitan dengan Dengan netflix Kalau Pemblokiran Situs ya Kalau situs itu Sudah ada 780 ribu Yang di blokir Apakah itu berkaitan dengan Pornografi Penjudian Kemarin saya beritahu Ada 100 Situs yang Isinya Satu situs Perjudian Mas 80 80 80 Situs yang Perjudian Segera Ada juga Perhubungan Tahu nggak Perhubungan Perhubungan itu Bahasa Indonesia dari Bulling Bulling itu Perhubungan bahasa Indonesia Jadi perhubungan anak Kekerasan Dan perhubungan anak Jadi kita sudah mulai masuk ke sana Dan Kominfo mempunyai panel Dari tenaga ahli Bukan tenaga ahli Panel Dari para ahli Di bidang masing-masing Misalkan Di Mengadis masalah Radikalisme Terorisme Ya kita disitu Ada BMPT Ada tokoh-tokoh Adama Sebagainya Kalau berkaitan dengan Perhubungan anak Disitu ada Dari KPAI Dari Ibu Eli Risman Yang memang Tokoh Perhubungan anak Jadi kita ajak semuanya Karena kalau kominfo sendiri Kita kan gak tau banyak Bos Yang tau kan Para ahli ini Nah itu yang dilakukan Tetapi ini sifatnya adalah Dihilir Kami sekarang bergerak ke hulu Apa itu hilir? Kalau di hilir Kita itu seolah-olah Mau menyembuhkan orang sakit terus Lama-lamanya capek Sekarang kita bergerak Bagaimana membuat orang tidak sakit Yang tadinya Blacklist Blacklist Ini ada 780-an ribu Yang sudah di-block Kita sekarang mulai ke whitelist Whitelist itu kita cari situs-situs yang bagus-bagus Dan di khususkan untuk sekolah Apakah itu SSD SMP Yang formal Maupun Seperti pesat lain Jadi justru kita dorong kesana Kami punya banyak Sudah punya puluhan ribu Tapi Saya berharap Ini 800 ribu katakan ya Dalam waktu 3 tahun Harusnya bisa ngejar Masa sih lebih enak blacklist-nya Daripada whitelist-nya Suatu saat juga saya ini Menjadi whitelist-nya Mudah-mudahan itu pak Dari antara Tetangga Baik Pak Saya bukan yang Enggak Kurang menghormati Tapi Saya harus Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak dan Ibu semua Malah Malah Pak Rektor sudah Tadi disini Selanjutnya Bagaimana Pandangan Pak Rektor Dalam Kaitannya dengan Pengembangan 4 Pasca Penetapan Dan NBH Dan selanjutnya Nanti ada dilakukan Baik Baik Jadi Seperti tadi Saya sampaikan kepada Apa Sambutan disudah Saya kira sejalan Bukan apa yang sampaikan oleh Seperti dunia antara Sebagai NBH Kita sekarang Memasuki Universitas generasi ketiga Saya akan tersebutkan Membawa posisi Universitas generasi ketiga itu Harus lebih Memerangkan Sebagai Knowledge Hub Jadi Tidak semata-mata Knowledge Factory Atau Knowledge Production Lagi Peran tadi Bisa dijalankan Kalau memang kita Memangun network yang kuat Dan intinya Sebagai Knowledge Hub ini Bukan Berbicara Apa Kedalam lagi Terus berbicara keluar Apa yang Bukan bisa lakukan Terhadap Masyarakat Yang akan kita mulai Dari regional Jawa Barat Selalu seperti itu Kenapa Saya tekankan sekali lagi Ini sebagai Apa ya Tanda penting Playground awal Karena Provinsi Provinsi ini Provinsi dengan jualan Kedulung terbesar Kalau kita bisa Mendevelop Lebih kuat Jawa Barat Pasti akan punya Dampak signifikan Bagi bisa Secara keseluruhan Itu targetnya Nah Itu pun yang mendasari Kenapa pada saat Kami melontarkan Program yang Mungkin Rekan-rekan media Sudah tahu Pembebasan biaya Apa Pendidikan Untuk program Pendidikan dokter Dan dokter spesialis Dengan fokus Jawa Barat Karena tadi Apa yang dilakukan Tepat harus punya Dampak kuat Mengatasi Permasalahan yang sedang Berjalan di Indonesia Dengan fokus ke Jawa Barat Itu salah satunya Di penekanannya Di aspek Mahasiswa pun Kalau diperhatikan sekarang Bagi yang mengikuti Perkembangannya Nah Rasio Atau Posisi mahasiswa Sekarang Juga akan mulai Digeser ke arah Masa sarjana nantinya Sekarang Kalau kita perhatikan Dari Bisudah ke Bisudah Jumlah yang Dimisudah itu Mulai bergeser nanti Ya Secara keseluruhan Kami akan pertahankan Jumlah skala itu Bergeser di sekitar Masa skala seluruhannya 36.000 gitu ya Jadi nanti Proporsinya akan lebih banyak Ke masa sarjana Kenapa? Karena kembali Kalau kita ingin Berbuat Lebih banyak bagi masyarakat Kekuatannya ada Pada riset Sebab Gak ada development Tanpa riset Itu pun mendorong Atau mengimplementasikan Apa yang menjadi visi Dari kementerian kita Sekarang Dengan disatukannya RISTEK dan DIPI Itu ingin mendorong DIPI Itu harus lebih banyak Berperan di aspek Riset nantinya Lalu bagaimana pandangannya Dengan upaya kita meningkatkan Angka Partisipasi kasar Padahal sekarang kan APK kita masih Ini Belum memenuhi harapan Ini juga menjadi target Kedepan Kementerian Memberikan perobosan Dengan melakukan Pelonggaran Rasio dosen mahasiswa Yang tadinya Di Aspek Apa Eksakta Itu 1 banding 20 Sekarang 1 banding 30 Sosial 1,30 Jadi 1,45 Bagi 4 Kami tetap akan Pertahankan Rasio 1,20 1,30 Tadi seperti Pak Menteri katakan Bapak Ketua MBA Kita berbicara kualitas Tanpa kualitas yang baik Nggak mungkin kita Bisa berikan dampak Nantinya Lalu upaya meningkatkan APK nya bagaimana Tadi pada 1 tahun Sudah saya sampaikan Ulpan berkomitmen Memperkuat Perbuatan tinggi Perbuatan tinggi Daerah lainnya Misal kami sudah berangkat Ke Kuningan Lalu ke Pangandaran Nanti kan kita perkuat lagi Unsil dan unsikal Kalau itu kuat Nanti masyarakat tidak fokus lagi Ke sekolah ke Unpan Apalagi targetnya berkualitas Seperti Unpan Dengan berbagi seperti ini Mudah-mudahan Nanti APK Juga akan Tercapai Karena 4 tahun terakhir ini Pendaftaran Unpan itu Untuk SNPT dan SBPT Itu terbanyak Di Indonesia Artinya kan Peminatannya banyak nih Harus tersalurkan Menyalurkan Bagaimana Kalau kami Bisa meyakinkan publik Bahwa Perbuan tinggi lain Yang ada di Jawa Barat Negeri Atau swasta Kalau yang negeri top Sudah tidak ada masalah Tapi Perbuan tinggi Perbuan tinggi baru ini Kalau kekuatannya dibakun Lebih kuat lagi Akan memberikan kepecahan Pada masyarakat Dapat bersekolah disana Disamping itu Kami perkuat lagi Gak sih SDM nya Maka mereka bisa meningkatkan Daerah tampung Kalau daerah tampung Menmuat Maka Afrika pun akan Tercapai Keuntungan Memperkuat daerah itu Implementasi Terhadap Pembuatan pembuatan daerah Lebih kuat lagi nantinya Karena kita Ketahui sekarang Terdapat Kejomplangan Antara pembuatan pesan Dan daerah Nah itu realitas Indeks gini kita Belum berpergeser Maka kalau kita Perkuat daerah Di aspek Human Capital Mudah-mudahan Sasaran tadi dapat Kita sampai Ini kuatan pesannya Nah Yang kami programkan Disamping tadi Pemberian basis Untuk sektor strategik Kami pun Mentargetkan sekarang Sudah sejak tahun lalu Dimulirkan Bahwa Para profesor Dengan diberikannya Grand research Sekarang arahnya Grand research Terus jalankan ke daerah Maka ada program baru nanti Ketua Senat Akademik Mereka menyampaikan Yang disebut Profesor Atau guru besar Masuk desa Setelah ini Sekarang ini kan Kebanyakan profesor Beradanya Di perbuatan tinggi Aktifitasnya Mereka didorongkan Sebagai akademik leader Kalau mereka bergeser ke sana Semua kekuatan akademik Betul-betul Berjalan Di berbagai daerah Mudah-mudahan Bisa memberikan dapat Pada penguatan penguatan Lebih nyata Ini yang tadi Ketua Senat Akademik Mengatakan Repositioning Repositioning ini Bentuk kami Mentransformasi Kandungpat Ke perbuatan tinggi Universitas Generasi ketiga Yang lebih berpikir Universitas Sebagai hub Dari knowledge Bagian orang perkuat Knowledge yang lain Begitu mungkin Terkait dengan Target pengembangan PTRBH Satu lagi Jadi kuatnya Kami akan Secepat mungkin Sekarang Ya Di tahun 2016 Ini tadi sampaikan Membereskan Pengalian aset Dari pemerintah Ke Kumpan gitu ya Kecuali tanah Yang kedua Tiga adalah Melakukan Tata Keuangan dengan lebih baik lagi Karena kedepan Kami ingin mengembangun kemandirian Ya Mendorong independensi kami Terhadap Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Ya Jadi sebagai PTRBH Kumpan Harus mampu Men-generate Sumber Pembiayaan Pendidikan Pelintian Dan juga Masyarakat Tidak bergantung pada Anggaran Pemerintah Caranya Pada posisi Knowledge Hub tadi Karena kita punya kerja sama baik Bisa men-generate langsung Atau mendorong pengambung-pengambungan daerah Resource kita ada di sana Sekarang kan Banyak anggaran digulirkan ke daerah Gitu Kalau kita bisa bantu pengembangan daerah Dengan anggaran tadi Gitu Disanalah kegiatan Result Pengabdian Pendidikan Bisa dibiayai Sebetulnya Ini strategi lain Bukan menarik dana yang keempat ya Bukan Tapi pentingnya Kegiatan Tridharma Pendidikan Penelitian Pengabdian Bisa terbiayai Caranya apa? Diinsensikan Dengan proses pembangunan yang ada di Daerah Dan sekarang pemerintahnya baik Di saat pemerintah mulai mengurirkan banyak dana pembangunan ke daerah Apakah itu dana desa Apakah itu kur Yang sedang ditingkatkan Begitu Itu polanya Terima kasih 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 tapi bukan mengejar jumlah disana sebagai pengembangan kalau sudah dikembangkan program studinya dengan baik dengan pertopongan dan mengenal wilayah nanti untuk kuantitasnya kami bekerja sama lagi dengan perbuatan tinggi lain yang ada di Jawa Barat strateginya begitu target Arjasar itu membangun pusat pengembangan pendidikan vokasi dan vokasinya depan bukan D3 lagi, D4 kemarin kami banyak berbicara sama lulusan kami yang selesai di D3 dulu ada program ekstensi istilahnya sekarang tidak kami arahkan ke ekstensi tapi mereka bisa melanjutkan ke D4 jadi mulai tahun ini terutama di VKOM nanti September akan dibuka nih D4 kelanjutannya jadi tidak ke S1 tapi ke D4 inputnya bisa dari S1 ataupun dari T dari SMA ataupun dari yang D3 untuk bisa menyelesaikan ke D4 kenapa larinya ke D4 agar kompetitif dan disipalitas tidak bisa kalau kita bergeraknya di level KKNI 5-6-5 dan kalau sudah D4 nanti bisa dikembangkan ke arah S2 terapan S2 ataupun S3 disana lah produk-produk globalisasi akan lebih kuat nantinya begitu ya jadi gagasan mas desain dari Pak Rektor ini sebenarnya kita sekarang di Dewan Profesor ini sedang mengevaluasi kembali tadi akademik di D4 maka penelitian-penelitian kita ke depan ini tidak lagi kita harus bersifat lebih transdiscipline nah jadi penelitian-penelitian kita itu juga menyebabkan masyarakat juga maka belajar bersama masyarakat kita sama-sama lakukan guna mendorong apa sih kebutuhan kita dan bagaimana melakukan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada disana sebenarnya nah beberapa perempu kerja di Dewan Profesor sekarang sudah melakukan repositioning lagi tentang ARB yang kita lakukan nah nanti kita tempatnya kita akan menjelaskan dimana mereka akan berkonsumsi maka penelitian-penelitian tadi nah kesifatnya tidak lagi pada moral disipline jadi pendekatan kita berarti kepada intern dan transdiscipline jadi kita melihat masalah pemiskinan itu bukan dari sisi saja tapi dari berbagai aspek karena masalah pemiskinan tidak hanya bersesankan dari masalah ekonomi saja misalnya atau kebukatan saja tapi tidak diketik masalah sosial dan berbagai masalah yang lainnya sehingga kita akan melahirkan suatu upaya-upaya yang disifat mudi dan inter-serta transdiscipline approach di dalamnya hal tadi sebenarnya nah nanti para profesor ini kan menjadi makin banyak lagi sebenarnya nah nanti yang tadi dikatakan mengepas kesatdananya apa lektor tadi nanti orang daftar kepada kesatdanan itu bukan kita lihat ini adalah tapi dia ada profesor siapa di sana jadi kalau saya masuk ke mana masalah hibungan misalnya oh karena ada profesor itu di hibungan maka saya akan gabung dengan profesor itu nah disitu kemudian mahasiswa itu juga mengikut penelitian-penelitian yang dapur oleh para profesornya sehingga dengan penelitian terus tarik-menarik semuanya supaya dalam satu kesatuan jadi yang gini kan nah tekanannya sekali desa tentu saja pada waktu kita tekanan desa tidak berarti bukan kota di abe kan maka rule urban interaction terus tetapkan kita berubah tapi dengan perspektif yang transdiscipline sebenarnya kira-kira begini terima kasih saya solehin dari Yudhan Armandu pertama kita sangat tersentu dengan adanya program profesor masuk desa ini dan kita tahu bahwa desa ini selalu diatasnamakan dari dulu misalnya operasi masuk desa kemudian kooperasi masuk desa AQB nah sekarang di tahun 2016 ini ada profesor masuk desa ini sangat luar biasa cuma yang saya ingin tahu pertama apakah program masuk desa ini di bagian ini dari harus bawa ke atas dulu atau memang dari pihak keempat yang menentukan desa-desanya tersebut karena kita tahu bahwa sejarah mengatakan tahun tahun-tahun 80-an itu sistem operasi di Indonesia hancur ya maka saya mengatakan begitu koperasi itu hancur karena sepanjang top-down bukan dari bawah bukan harus bawah jadi beberapa konsep-konsep yang dari atas mungkin bisa dikelebitasikan di kawasan pedesaan ini juga buat bagian juga yang perlu disampaikan apakah itu sudah ada set pendahuluan seperti itu jangan sampai kesian profesnya jauh-jauh dari misalnya ke daerah Cijolang atau dimana itu tidak kementer bisa dikelasikan khususnya untuk dari sektor ekonomi kalau mungkin untuk sehatan mungkin beda ya antara peserta sama saya sebenarnya dekatan itu satu yang kedua adakah target profesor ini yang duduk ke desa itu berapa tahun dia harus berada di sana berapa desa yang sudah ada sesara-sesara yang akan ditutupkan ke sana ini saja untuk sementara terima kasih baik jadi gini ini realitasnya dan dikatakan bahwa selama ini penduduan tinggi sudah punya keyakinan pemikiran dan sebagainya hasil risetnya lebih dari implementasikan atau bahkan apakah implementasinya memang betul-betul dijalankan sebenarnya kalau penduduan tinggi strong dari dulu punya pemikiran seperti itu maksudnya dikutuan manusia perdeka yang penduduan tinggi juga kuat-kuat sudah jauh dipuat dari pemikiran kaya begitu harusnya jadi dasarnya tadi sekarang banyak data yang sudah dimiliki sebetulnya seperti kami kemarin bergerak ke arah belai cerbon dan pria anti-monitor hanya sentuhan real dari data tadi jawabannya baru di analisis di sini keluarga kebijakan implementasinya belum diikuti ini akan dijalankan nanti tentunya senternya dari mana jadi dari permasalahan desa pemikiran desa ini istilah berpikir kalau Nawacita berpikir dari pikiran kita berkata dari desa sebetulnya mencegah dengan sampai terus terjadi urbanisasi mestinya tapi kembali ke wilayah membangun daerah perifil bukan berarti nanti profesornya ada di desa terus tidak juga tapi memimpin pembangunan ini atau akademi ini oleh profesor fokusnya bagaimana daerah bisa terbangun kuncinya itu karena sekarang banyak grant diberikan ya kita paham seolah-olah sebagai akademisi berpikir tinggi selalu berpikirnya di atas konsep-konsep membangun kebijakan nasional kebijakan nasional sudah berapa paket kebijakan ekonomi dikulirkan ya kan nah mestinya ini kan diikuti nih di target implementasinya harus ada yang menerjemahkan ini dengan melihat langsung apa masalah di biasanya bertahun-tahun KKN dijalankan bertahun-tahun perbuan tinggi sudah berinteraksi dengan daerah udah bertahun-tahun mestinya kan majunya luar biasa harusnya harusnya kenapa? ya karena profesor ini jarang itu turun-betul-betul nah sekarang kami beri yakinan kalau para profesor bersama dokter dan masuswanya turun-betul-betul tahu betul semua konsep ini mudah-mudahan bisa jadi kalau ada amatan diperlamentasi tahu mereka itu jadi gak ada istilah top down bottom up di kedua arah dua-duanya jadi sedikit masukkan juga jadi pengalaman kita juga pengalaman kita yang pernah jadi masyarakat kebanyakan di lapangan ini belum pernah kita mendapatkan informasi ada masalah yang menciptakan sesuatu di daerah kemudian dari bumi paling biasanya yang ada masuswanya sering menurut sekali kejualan sagus-tusan anak-anak yang mudah-mudahan tinggal adanya profesor itu lebih signifikan lagi dirasakan hasilnya itu salah satu alasan yang baik sudah ya sekarang profesor aktif itu 130 sekian ya 132 profesor aktif ya tadi kemarin kami kembali sekarang memberdayakan kan batas usia pensi itu 70 usia 70 itu banyak yang masih produktif jadi bagi profesor yang masih produktif di UMPAN mereka bisa mendapatkan grade ini dari UMPAN jadi kelebihan yang menjadi PTNBA kita punya otonomi di aspek akademik dan pengolahan jadi kalau mereka siap menjalankan fungsi-fungsi itu kita fasilitasi kalau berhitung dengan kemarin pada saat mengulirkan ALG ternyata pesertanya lebih dari 32 tadi hampir sampai 155 artinya person-person yang sudah di atas 70 masih aktif terima kasih baik cukup ya terima kasih selamat oke siap 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 panjang 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 dengan media kita nantikan juga beberapa pasang kemudian kita juga mengagetakan Beprofesor dalam tema UMPAN marespor kita setahulah nanti akan dikomunikasikan dan besok kita akan ada pelantikan kelembagaan di level universitas baik badan ekstruktif mahasiswa badan peropil mahasiswa dan kulit-kulit kegiatan kemasiswa di lingkungan Beprofesor terima kasih atas hadirannya sekian salamualaikum warahmatullahi jukuh berbatas